Fakultas Ilmu Budaya Fakultas Ilmu Antropologi dibagi menjadi dua, yaitu Antropologi Fisik dan Antropologi Budaya. Antropologi Fisik fokus mempelajari ciri-ciri fisik dan forensi, sedangkan Antropologi Budaya fokus mempelajari interaksi dan hubungan antar manusia. Menjadi seorang antropolog adalah profesi yang sangat menantang. Jurusan ini cocok banget buat kamu yang suka jalan-jalan dan petualangan. Mata kuliah yang dipelajari di jurusan ini yaitu Folklore, Sejarah Teori Antropologi, Antropologi Pariwisata, Antropologi Kependidikan, Etnografi Diaspora di Indonesia, Migrasi dan Perubahan Sosial Budaya, Antropologi Hukum, Etnopotografi, Etnografi Kesejahteraan Sosial, Antropologi Ekologi, Kebudayaan dan Indrawi Manusia, Perubahan Iklim dan Bencana Awam, Etnografi Wilayah Maluku dan NTT, Antropologi Kesehatan, Antropologi Ekonomi, Antropologi Agama, Etnografi Wilayah Jawa dan Bali. Yang kedua, Arkeologi. Apa itu Arkeologi? Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari pendekatan sejarah dengan meneliti sumber-sumber primer seperti budaya material dan kondisi lingkungan dari peradaban sebelumnya. Arkeologi akan menuntun kamu untuk memperoleh pemahaman tentang sejarah, terutama peradaban kuno di mana masyarakat masih belum mengenal huruf dan angka, sehingga catatan mengenai masa itu masih terbatas. Mata kuliah yang dipelajari di jurusan Arkeologi yaitu Pengantar Teori Arkeologi, Paleoantropologi dan Biatropologi, Keramologi, Paleografi Indonesia, Prinsip-prinsip penelitian Arkeologi, Ikonografi, Arkeologi Kolonial, Konservasi Arkeologi, Arkeologi Lingkungan, Arkeologi Maritim, Arkeologi Arsitektur, Arkeologi Seni, Peradaban Kuno, Arkeologi Sosial, Arkeologi Ekonomi, Arkeologi Pariwisata, Pengantar Museologi, Kepurbakalaan Indonesia, Pengantar Arkeologi Tekstual, Praktikum Arkeologi Lapangan, Aspek Hukum Dalam Manajemen Cagar Budaya, Praktikum Arkeologi Laboratorium dan Arkeologi Industri. Yang ketiga, Sastra Inggris. Dengan memilih jurusan sastra inggris, kamu bisa mempelajari tentang isi, ciri artistik, estetika, keaslian, serta keindahan isi dalam teks atau tulisan karya sastra inggris, lalu mempelajari berbagai karya tulis baik dalam bentuk novel, naskah drama, atau puisi yang pasti ditulis dalam bahasa inggris. Selain itu, kamu juga akan mempelajari linguistik bahasa inggris secara lebih mendalam. Mata kuliah yang dipelajari di jurusan sastra inggris yaitu Yang keempat, Sastra Indonesia. Jurusan sastra Indonesia ini khusus mempelajari tren sastra yang ada di Indonesia. Para mahasiswa akan mempelajari macam-macam subjek sastra seperti puisi, drama, roman novel, dan linguistik. Dengan banyak membaca karya sastra, kamu tidak hanya mempelajari gaya bahasa dan apresiasi cerita, tetapi kamu juga akan lebih menggunakan rasa untuk memahami apa yang sebenarnya diungkapkan oleh penulis, bahkan dialami olehnya. Kalau kamu memiliki kesukaan dalam bidang bahasa dan mempunyai minat baca serta menulis literatur yang tinggi, maka jurusan ini cocok banget buat kamu lho. Mata kuliah yang dipelajari di jurusan sastra Indonesia yaitu Yang kelima, Sastra Prancis. Jurusan sastra Prancis selalu banyak peminatnya. Daya tarik Prancis dengan ibu kotanya Paris dan menara Eiffel selalu membuat banyak orang menaruh minat pada negeri yang juga terkenal dengan industri fashionnya ini. Jurusan sastra Prancis menawarkan pengetahuan tentang budaya Prancis, terutama bahasa dan literaturnya. Para mahasiswa di jurusan ini akan mempelajari tata bahasa, bahasa Prancis, komposisi, pemahaman teks, budaya dan kesusastraan Prancis. Mata kuliah yang dipelajari di jurusan ini yaitu Bahasa Prancis dasar, tata bahasa Prancis, bahasa Prancis media, sejarah kesusastraan Prancis, fonologi fonetik, pengantar sejarah Prancis, apresiasi sastra, morfo sintaksis, budaya Prancis, bahasa Prancis mahir, kesusastraan Prancis kontemporer, semantik pragmatik, bahasa Prancis pariwisata, pengkajian sinema Prancis dan frankophon, telah teks lanjut, penerjemahan teks khusus Prancis Indonesia, Penerjemahan teks umum Prancis Indonesia, Prancis dan frankophoni pasca Perang Dunia II, peranata masyarakat Prancis dan frankophon. Yang keenam, sastra Jepang. Sama seperti jurusan sastra yang lain, di sastra Jepang akan mengajak kamu untuk memahami isi, ciri artistik, estetika, keaslian, serta keindahan isi dalam teks atau tulisan karya sastra Jepang. Selain itu, kamu akan mempelajari berbagai karya tulis, baik dalam bentuk novel, naskah drama, atau puisi. Ada beberapa tantangan dari jurusan sastra Jepang. Di antaranya, kamu harus mempelajari materi linguistik, tata tulisan surat, kebudayaan Jepang, dan tentu saja menulis menggunakan huruf kanji. Budaya yang ada di jurusan ini, contohnya seperti manga, anime, dan harajuku sempat menjadi tren di Indonesia. Mata kuliah yang dipelajari di jurusan sastra Jepang yaitu Yang ketujuh, sastra Arab Jurusan sastra Arab mempunyai tujuan untuk mengasah kemampuan analisis dengan mengkaji, menganalisis, dan mengapresiasi berbagai karya sastra Arab, walaupun tidak menutup kemungkinan kamu bisa menciptakan karya sastra. Dengan mendalami karya sastra Arab, kamu akan bisa memanfaatkan pengetahuan bahasa, memperluas wawasan keilmuan, keislaman, seni, budaya, dan peradaban Arab. Di jurusan ini, kamu akan mempelajari karya-karya Umayyah bin Abi Ashal, Adonis, Lubayt bin Rabiah, Al-Harits bin Hiliziyah Al-Bakri. Mata kuliah yang dipelajari di jurusan ini yaitu Yang terakhir, ilmu sejarah Jurusan ini mempelajari tentang segala peristiwa yang terjadi di masa lalu, mulai dari sejarah zaman kuno seperti Mesir, Yunani, India, yang dimulai sebelum masehi sampai zaman modern di atas abad 20. Bahkan ilmu sejarah juga mempelajari konteks yang sangat luas, mencakup aspek politik, budaya, ekonomi, agama, dan sosial. Belajar ilmu sejarah berarti memahami bagaimana sesuatu berubah dari waktu ke waktu, mempelajari pola dan nilai yang terkandung di dalamnya. Banyak yang menganggap belajar sejarah itu membosankan. Padahal di jurusan ini, kamu akan belajar hal-hal seru loh. Di sini, kamu juga akan belajar bagaimana membuat tulisan kreatif dan visualisasi sejarah melalui film dokumenter. Mata kuliah yang dipelajari di jurusan ilmu sejarah yaitu pengantar ilmu sejarah, geografi sejarah, sejarah Indonesia, sejarah dunia, sejarah militer di Indonesia, pengantar sejarah pemikiran politik Indonesia, sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, bahasa sumber sejarah, pengantar filsafat dan pemikiran modern, metode sejarah, sejarah kesenian Indonesia, sejarah media masa, sejarah maritim Indonesia, sejarah ekonomi Indonesia, sejarah diplomasi Indonesia, sejarah kesultanan Nusantara, dan sejarah media masa. Buat kamu yang ingin memilih fakultas ini, jangan bingung nanti akan bekerja di mana, karena lulusan dari Fakultas Ilmu Budaya memiliki prospek kerja yang sangat luas. Lulusan dari Fakultas Ilmu Budaya bisa bekerja menjadi seorang diplomat, penerjemah atau interpreter, editor naskah, penulis alternatif operasional di lembaga budaya, leksikografer atau seorang yang pekerjanya sebagai pengedit dari kamus-kamus besar, pengajar, content writer, dan jurnalis. Selain itu, lulusannya juga bisa bekerja di perusahaan ekspertising, perusahaan startup, di penerbitan, media televisi, lembaga budaya, kedutaan besar, production house, dan instasi pemerintah. Universitas Negeri dengan Fakultas Ilmu Budaya Terbaik di Indonesia di antara lain yaitu Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Sanatadharma. Itulah penjelasan mengenai Fakultas Ilmu Budaya dengan berbagai informasi di dalamnya. Kamu mau tahu lebih lanjut tentang info jurusan yang cocok dengan kamu? Bisa langsung add dan chat ke line at edulab.id. Semoga bermanfaat ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!